Kanda aku gagahnya, kanda iya wey Pas pulang dari warkop, kanda di luar kanda Kita yang tangis kopi-kopinya Dari 2008 dapat 1.500.000, saya merasa jadi orang kaya di UNHAS Wih, dapatkah 1.500.000, wuh, 500.000, traktif Wih, luar biasa 500.000, beli baju Kampung Merdeka, waktu itu kita beli ya 500.000, saya tabung untuk beli motor Padahal bapakku punya 7 mobil Tapi PT-PT semua, kasihan Punya 7 mobil, juragan PT-PT saya punya bapak di kampung Saya mau beli motor, karena saya tidak mau dikasih motor Pak, kita apa mobil, bisa kita beli Masa motor tidak bisa untuk anak-anak Ah, harus dirimu sendiri Begitulah prinsipnya saya punya orang tua Akhirnya, dari setiap lomba-lomba saya kumpul-kumpul Beli motor, namanya motor Hondri Honda Riolo Astrea tahun 95 Yang kalau jalan, menetes-menetes olimis Karena uang itu hari, hanya itu yang bisa saya beli Eh, tidak apa-apa, akhirnya saya pakai motor Saya pakai motor, niatnya baik Mau kehadiri seminar-seminar Waktu saya kuliah, tidak ada satupun seminar di UNHAS Yang saya tidak hadiri Bahkan saya lebih pilih itu Tapi ini tidak cocok untuk dicontok, sepatutnya tidak cocok di sekarang Karena kenapa? Saya banyak dapatkan nilai Kalau di luar kelas Saya suka memang berinteraksi dengan banyak orang Suka kacari kenalan baru Suka kacari jaringan-jaringan baru Nanti saya bocorkan juga bagaimana mengembangkan relasi Pada saat itu, di ruang PAP Saya langsung disapa? Pak Rijal ya? Iya Dari TVRI mana Pak? Saya langsung dianggap sebagai orang TV Saya bilang, oh mohon maaf Pak Saya konten kreator Pak Oh begitu ya? Ternyata semuanya rata-rata orang TV Orang jurnalis dan sebagainya Saya konten kreator Dan sebagainya Alhamdulillah Gara-gara itu saudagar-saudagar di Makassar Tahu saya ada di Jakarta Telepon kiri kanan Wih macam-macam Alhamdulillah Saya Rijal, kau di Jakarta tinggal di mana? Eh belum ada tempat tinggal Pak Oke saya siapkan apartemen Rijal ada kendaraan, ada Pak Wih saya disiapkan alpar Alhamdulillah Karena konten Karena personal identity yang kita bangun Alhamdulillah Teman-teman Hanya satu yang bisa dikalahkan mesin Apa itu? Kreatif Mesin tidak bisa kreatif Hanya itu yang bisa kita lakukan Makanya Teman-teman akan terganti semua Sekarang dulu waktu ada di bandara Pemeriksaan metal detektor Hampir semua orang protes di media Kenapa kan saya lagi buka jam tangan Tali pinggang, topi, jeket Tidak terbiasa orang masuk di bandara dengan begitu Berubah Karena berubah eranya Pasti banyak orang yang tidak suka Anak-anak teman-teman dalam dunia pendidikan Kadang-kadang tidak mau beradaptasi Saya sebagai dosen sudah mulai beradaptasi Saya tidak anggap lagi saya punya mahasiswa seperti gelas Dan saya sebagai dosen adalah cerek atau teko Yang mereka siap Tidak bisa lagi Pendidikan kita hari ini sobat lihat hasil riset dari PISA Program internasional yang berhubungan dengan akademik Apa hasil penitiannya Indonesia berada pada urutan 72 dari 76 negara Untuk persoalan pendidikan Ternyata dicek Permasalahannya adalah di gurunya Di dosennya Yang tidak membangun suasana akademik yang menyenangkan Kenapa? Makanya dosen-dosen, guru-guru kita ini sebagai pengajar Perlu kita agak kompetensita Siswa-siswa dan mahasiswa bergairah belajar Maka itulah definisi pendidikan menurut saya Mohon maaf ini Kita disclaimer dulu Kenapa profesi tukang batu dan sebagainya Dia keluarkan tenaga, keringat dan sebagainya Tapi dibayar murah Sedangkan manajer yang hanya duduk-duduk di ruang ber-AC Main laptop, kadang-kadang juga main game Dibayar puluhan juta Itu karena apa? Karena itu tadi Karena vocation-nya Ada sesuatu nilai yang kemudian itu yang dibayar Ceritahu apa yang bisa kita tawarkan Saya ini teman-teman Pernah saya bilang begini kak Iskandar Ini bagian terakhir Saya pernah diprotes di salah satu kampus Karena tiba-tiba gara-gara statement ini Saya ulang kembali di sini Saya bilang Eh berhenti Miko kasihan Orang pintar sama orang pintar ketemu Wih diprotes saya Kira-kira Bang-bang-bang-bang-bang Wah mati Saya bilang Eh susah ini di Makassar Di Makassar ini tidak dihargai orang pintar Yang dihargai di Makassar ini Orang yang jago Bagul lah Di protes saya Mati Ada lagi tim pemerintahan di situ Saya garu-garu kepal Mati Tidak selama Saya bilang Kenapa begitu Makanya sekarang saya punya metode adalah Kurangi orang pintar sama orang pintar ketemu Karena ketika orang pintar sama orang pintar ketemu Hasilnya adalah saling makgol lah Satu sama lain Kandaku adakah Wih itu Kandaku gagahnya Kandai Pas bulan dari warkop Kandai Kita yang tangis warkop Padahal pembahasan di meja warkop Eh Dede Satu M Dua M Tiga M Kopi kita yang tangis Jadi selama materi Yang Kakak Rijal bawakan pada seminar kali ini Tentunya materi-materi yang diberikan kepada kita semua Pada para mahasiswa Sangat tertarik Untuk mengikuti kegiatan ini Pertama masuk sudah membawakan aura yang sangat positif Saya sebelumnya tidak terlalu memperhatikan Pas sebelumnya sudah ada aura bawah Saya langsung tergairahkan untuk memperhatikan materinya Tadi semuanya menurut saya daging lah See you next time Kakak Rijal Kami tunggu di acara selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.